Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Geja Vivo sebagai salah satu produsen smartphone terkemuka di dunia telah menghadirkan berbagai pilihan perangkat dengan desain yang premium kamera yang mempuni, daya tahan baterai baik, pengalaman gaming yang memuaskan serta fitur-fitur tambahan yang menarik Oleh karena itu, Lindia telah merangkum 7 rekomendasi HP merk Vivo paling worth it saat ini Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini Untuk rekomendasi produk Vivo yang pertama ada Vivo Y27 4G Dengan jargon gaya sultan performa jagoan, produk ini hadir dengan desain yang stylish serta memiliki bodi yang tipis dan ringan Untuk spesifikasi utamanya, Vivo Y27 4G ini menggunakan chipset Mediatek Helio G85 12nm yang dipadukan dengan RAM 6GB plus 6GB Extended RAM serta ROM 128GB yang support microSD hingga 1TB Next, kebagian layar Vivo Y27 4G menggunakan layar 6,64 inci Full HD Plus yang memiliki tingkat kecerahan yang baik yaitu di 600 nits sehingga konten yang ditampilkan tetap terlihat dengan jelas ketika berada di bawah sinar matahari Pindah ke sektor kamera, HP ini dibekali 50MP main camera yang ditemani kamera bokeh 2MP Sama halnya seperti mid-rank Vivo lainnya, Vivo Y27 juga dilengkapi dengan fitur bokeh flat portrait untuk menciptakan suasana yang lebih dramatis Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP dengan fokus yang akurat Next, untuk baterainya di 5000 mAh dengan teknologi 44W Flash Charge yang dapat mengisi daya dari 0 ke 30% hanya dalam waktu 15 menit Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y27 4G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next, HP Vivo paling worth it selanjutnya ada Vivo Y33T HP ini dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan CPU speed hingga 2,4 GHz yang terkenal hemat daya, stabil, dan adem SoC dengan fabrikasi 6nm tersebut dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X plus 4GB Extended RAM untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan lebih lancar Sementara untuk penyimpanan internalnya berkapasitas 128GB UFS 2.1 yang mendukung kartu microSD hingga 1TB Untuk layarnya sendiri seluas 6,58 inci beresolusi Full HD+, support high refresh rate 90Hz, serta teknologi insel dan P3 Color Gamut yang memberikan tampilan warna yang jernih dan detail Pindah ke sektor fotografi, Vivo Y33T dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang ditemani kamera bukeh 2MP dan kamera makro 2MP Berkat prosesor hemat daya 6nm dan teknologi Vivo Energy Guardian yang inovatif, HP ini mampu menjaga daya baterai 5000 mAh dapat bertahan sepanjang hari Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y33T untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP Vivo paling worth it selanjutnya ada Vivo Y35 HP Allrounder ini punya kombinasi desain yang premium, kualitas kamera jempolan, performa yang stabil, pengisi daya yang cepat dan fitur-fitur yang cukup lengkap Vivo Y35 jadi salah satu HP dengan hasil foto dan video terbaik di kelas harga 2 jutaan Dibekali kamera utama 50MP yang mampu menangkap detail yang baik, dynamic range yang luas, serta kemampuan AI yang optimal Selain itu, Vivo Y35 ini juga dilengkapi dengan fitur ultra-stable dari algoritma stabilisasi dan EIS untuk menghadirkan video yang stabil dan jernih Untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD 6,58 inci Full HD+, maksimal refresh rate di 90Hz, serta memiliki tingkat kecerahan yang baik di 550 nits Masuk ke spesifikasi internalnya, Vivo Y35 hadir dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 680 Yang didukung oleh 8GB RAM, plus 8GB Extended RAM, serta ROM 128GB yang support microSD hingga 1TB Dan yang tidak kalah menariknya, HP 2 jutaan ini sudah dilengkapi sertifikasi IP54 dan pengisian daya yang ngebut di 44W Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y35 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP Vivo yang keempat ada Aiku Z7X Selling point utama dari HP ini adalah kehadiran baterai berkapasitas besar 6000 mAh Serta teknologi flash charge 80W yang memungkinkan pengisian hingga 50% dalam waktu hanya 25 menit Selain daya, chipset yang digunakan juga cukup powerful yakni Snapdragon 695 5G Yang diperkuat oleh liquid cooling sistem 5 lapis yang mampu mengurangi suhu CPU hingga 10 derajat Celcius SoC dengan proses 6nm TSMC ini mendapat dukungan dari RAM 8GB plus 8GB Extended RAM Dan penyimpanan hingga 256GB yang masih bisa diekspansi hingga 1TB via microSD Soal layar, Aiku Z7X menggunakan panel jenis IPS LCD 6,64 inci Full HD+, Serta mendukung adaptive refresh rate hingga 120Hz yang menghadirkan transisi yang lebih mulus dengan konsumsi daya yang lebih hemat Pindah ke sektor kamera, HP gaming terjangkau ini juga memiliki kualitas kamera yang cukup baik Dengan kamera utama 50MP yang dilengkapi dengan fitur EIS Berguna untuk mendapatkan perekaman video yang lebih stabil dan cernih Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Berikut spesifikasi dan harga terupdate Aiku Z7X untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP Vivo paling worth it yang kelima ada Aiku Z7 Aiku Z7 hadir chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 782G 6nm Dan memiliki RAM 8GB atau 12GB serta penyimpanan internal 128GB atau 256GB Sekedar informasi, chipset Snapdragon 782G ini masih menggunakan basis yang mirip dengan Snapdragon 778G yang memiliki reputasi baik Selain performa yang oke, hal menarik lainnya dari HP ini adalah di sektor daya Menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian super ngebut di 120W yang sudah include dalam box penjualannya Next, untuk layarnya menggunakan panel IPS 6,64 inci Full HD+, refresh rate 120Hz dan sudah mendukung HDR10 Pindah ke sektor fotografi, Aiku Z7 dibekali setup dual camera dengan rincian 64MP main camera plus OIS dan kamera dep beresolusi 2MP Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP Berikut spesifikasi dan harga terupdate Aiku Z7 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Selanjutnya diurutan ke-6 ada Vivo V27 5G Meskipun Vivo V27 bukan dirancang spesifik untuk gaming Tapi HP ini punya performa gahar dengan menggunakan prosesor Mediatek yakni Diamond City 7204nm Dengan RAM 8GB LPDDR5 plus 8GB Extended RAM dan Storage 256GB UFS 3.1 Selain dapat skor AnTuTu Benchmark yang tinggi di 600 ribuan poin Kelebihan dari prosesor baru ini yaitu punya efisiensi daya yang baik serta suhu yang adem Untuk visualnya mewah karena Vivo V27 5G telah mengadopsi layar lengkung dengan panel AMOLED 6,78 inci Full HD+, Refresh rate-nya mencapai 120Hz, mendukung HDR10+, serta pakai sensor fingerprint berjenis optik di bawah layar Di sektor fotografinya juga unggul dengan main kamera 50MP OIS, sensor Sony IMX766V Serta didukung oleh Auralight Portrait System untuk mengabadikan momen yang lebih jelas di malam hari Sementara untuk kamera depannya juga sangat baik dengan resolusi tinggi 50MP dengan autofocus Untuk baterainya 4600 mAh dengan 66W flash chart yang dapat mengisi daya dari 1% hingga 50% hanya dalam 19 menit Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo V27 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP Vivo paling worth it yang terakhir ada Vivo V25 Pro Mengusung tagline LiveEast Cinematis Vivo V25 Pro ini juga kuat di sisi kamera dengan 64MP OIS Ultra Sensing Camera Yang handal untuk mengabadikan foto dan video dengan kualitas terbaik dalam berbagai kondisi pencahayaan Lalu ada kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP dan kamera depan 32MP dengan autofocus Sama seperti Vivo V27 di atas, Vivo V25 Pro juga mengadopsi layar lengkung dengan panel AMOLED seluas 6,56 inci Full HD Plus Yang memiliki refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan mencapai 1300 nits Vivo V25 Pro dipersenjatai oleh prosesor premium besutan Mediatek yaitu seri Diamond City 1300 yang dikombinasikan dengan RAM jumbo 12GB RAM plus 8GB Extended RAM dan ROM 256GB Terakhir, Vivo V25 Pro ditopang baterai berkapasitas 4830mAh dengan 66W Flash Charge yang bisa terisi 40% hanya dalam 15 menit Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Vivo V25 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah 7 rekomendasi HP merek Vivo paling worth it saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!